Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampora Sun Bertemu kembali dengan mata pelajaran prakarya disini khususnya untuk kelas 8 pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan tutorial cara pembuatan kerajinan bahan lunak dari sabun ada pun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gunting ini gunting kemudian ada jarum pentul berikutnya pita kemudian sabun kemudian ini daun yang sudah jadi, ini bentuk daun kemudian ada bunga pita kemudian ini tali metalik kalian bisa juga menggunakan pita yang berukuran lebih kecil ini alat bahannya berikutnya ke proses pembuatannya yang pertama atau langkah pertama kita siapkan dos sabun ya nah kemudian biar terlihat rapi dan seimbang ini boleh kalian dari sini dulu ya nah kemudian nanti tempelkan di ujung atas ini ya jarum kemudian kemudian ujung bawahnya berikutnya ke bagian tengah ini pinggir tengah selanjutnya ke pinggir tengah ini harus tentu seperti yang sama yang di atas ya sampai semua terlihat rapi cukup untuk dipasangkan pita nah ini nanti ditambahkan lagi ya nah kemudian nanti hasilnya seperti ini ya hasilnya seperti ini kalian boleh menjadikan apa dasar buket ini yang seperti ini ataupun juga begini nah ini sama saja ya nanti tergantung keinginan keinginan kalian mau membentuknya seperti apa langkah berikutnya kita tempelkan pita ya dengan cara dililipkan ya pertama ini ditempelkan ke bawah kalian boleh menggunakan jarum pentul yang lebih kecil lagi ya diusahakan bagian pita yang pengkilat itu ada di bagian permukaan supaya nanti hasilnya lebih bagus kemudian pita yang dari bawah ini ditarik ke atas ya terus saja dililipkan ke secara silang ke jarum pentul yang sudah di patah padi ya seperti ini terus saja sampai selesai kalian juga harus melihat ini ya kerapihan cara meletakkan pitanya seperti ini terus selesai sampai sini terus saja kalau misalkan masih ada kelihatan sabunnya kalian bisa ulang lagi ke lipatan jarum yang sebelumnya jadi sampai betul-betul tertutup ya sabunnya nah ini sudah selesai seperti ini nanti kalian kunci pitanya dengan jarum pentul yang kecil lagi seperti ini kemudian sisa pitanya boleh digunti sudah selesai seperti ini ya kemudian tahap berikutnya memasang ini ya supaya anda kelihatan jalurnya kalian juga bisa menggunakan benang metalik seperti ini ya jadi itu tergantung keinginan kalian bagusnya mau menggunakan apa silahkan saja di ini ya ini dililitkan dulu langkah pertama dililitkan dulu di kunci ininya berikutnya ini harus kelihatan yang ini nah ininya dililitkan ke sini secara ini ya terus-menerus sampai tertutup atau sampai ini yang kita inginkan tinggi yang kita inginkan terus bisa dua atau tiga lilitan ya tergantung kepada nanti kalian akan membuatnya berapa terakhir nah ini kitanya supaya tidak nanti ini lagi putus lagi diikatkan lagi kitanya kemudian ini biar kuyatan rapi stabilitas kita bunting ini nah ini juga dirapikan dengan cara agak dipekan lagi ke dalam jarumnya seperti ini ini sudah cukup ya kita kita kunci lagi ini ini cara dipitarkan ini juga ini dirapikan kembali ya ini ya seperti ini ya sudah selesai sekarang tinggal menata atau meletakkan bunganya ya silahkan kalian di apa pada penataannya sesuaikan saja dengan keinginan kalian ya mau penuh semua bunga atau mau yang pinggir atau setengahnya juga boleh ya ini yang pertama ini tan daun dulu kemudian bunganya pakai lagi jarum pensul kemudian 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.